Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku, Vivi Veronica Di video hari ini, saya ingin memberi resep ataupun mengajak teman-teman Untuk membuat cemilan yang enak banget dan super unik Belum banyak yang jual, bahkan di daerahku belum ada yang seperti ini Langkah pertama, siapkan kol secukupnya Ini saya pakai kurang lebih 1.4 bagian dari 1 kol utuh Kemudian kita iris kecil-kecil lalu dicuci bersih Terima kasih Nah, jika sudah, sekarang siapkan daun bawang secukupnya Nah, daun bawangnya ini kita pakai 2 batang Kemudian diiris kecil-kecil juga Pastikan sudah dicuci bersih Dan dibuang bagian akarnya Nah, teman-teman, jika sudah seperti ini Sekarang siapkan mangkuk Kemudian langsung aja masukkan 2 butir telur ayam ukuran sedang Kita langsung aja pecahkan dan masukkan ke dalam mangkuk Nah, sekarang kita akan beri secukupnya roiko ayam atau masako Sedikit lada bubuk atau merica bubuk Bawang putih bubuk agar lebih wangi Dan juga sedikit garam Kita kocok lepas semuanya menjadi satu Setelah itu, supaya lebih gurih Di sini langsung aja kita tambahkan keju ya Ini kita pakainya sedikit aja Kurang lebih 10 gram sampai 25 gram Sesuaikan dengan selera masing-masing Ini kita parut Kemudian kita kocok lepas Dan kita masukkan sayuran yang sudah kita potong-potong tadi Setelah itu lanjut lagi Kita kocok lepas ya Hingga semua tercampur rata Sekarang siapkan teplon Beri minyak Lalu kita tata satu lembar kulit pangsit Kemudian dengan cepat Di sini kita akan masukkan Adonan yang tadi sudah kita buat Ini contohnya Yang pertama saya akan buat 2 sendok dulu Biar teman-teman bisa lihat setebal apa nanti hasilnya Cukup dimasak menggunakan api kecil aja Nah, ini dijamin enak banget ya Dan unik sekali Tinggal dibalikkan Nah, kita langsung masak sampai kecoklatan Kalau misalnya sudah matang Sudah boleh ditiriskan ataupun diangkat ya Ini super-super wangi Nah, selanjutnya saya akan beri contoh Yang hanya 1 sendok makan aja ya teman-teman Tetap bisa Dan juga nanti dia akan mengembang kok Walaupun sudah matang nanti Kita balikkan Dan langsung aja kita masak sampai matang Lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 Jika sudah, silakan hias menggunakan saus sambal Supaya semakin enak Kalian pokoknya wajib banget cobain Jangan lupa Ini bisa disajikan juga loh Dengan saus mayonis Ataupun bumbu Dengan bumbu kacang Rasanya dijamin enak banget Luarnya crispy dan super wangi Enak banget ya mengenyangkan Kalian pokoknya wajib banget cobain Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!